Anda kembali menyaksikan closing belpang, Bari Syariah berhasil mengukukan laba bersih mencapai Rp117,2 miliar pada paru pertama 2020 dan perolehan tersebut tumbuh 229,6% secara tahunan. Adapun membentukkan laba, Bari Syariah ini ditopang oleh pendapatan penyaluran dana mencapai Rp1,94 triliun atau tumbuh 19,75% dan selain itu bagi hasil untuk memiliki dana investasi juga sebesar Rp523,83 miliar. Kemudian pendapatan setelah distribusi pagi hasil mencapai Rp1,42 triliun atau tumbuh 43% pada kuartal kedua tahun ini dimana emiten berkode saham BRIS atau BRIS itu ya telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp37,4 triliun, tumbuhnya 55,92% dan dari sisi dana pihak ketiga pertumbuhan dana murah juga mencapai 90,79% sehingga meningkatkan rasio dana murah terhadap total dana pihak ketiga hingga mencapai 54,34% Dan untuk membahas lebih dalam terkait mengenai kinerja Bank BRI Syariah di semester pertama tahun 2020 saat ini kami sudah bersama dengan Fahmi Subandi, Direktur Operasional BRI Syariah dan juga Fidri Analdi, Direktur Bisnis Ritual BRI Syariah Selamat sore, Assalamualaikum Fr. Bapak Fahmi Selamat datang Apa kabar, Bapak sehat? Selamat datang secara dominan masih berasal dari penyaluran pembiayaan. Karena dari penyaluran pembiayaan itu pendapatan kita tumbuh tadi sudah disebut totalnya 20%, tapi kalau dari pendapatan pembiayaan itu tumbuh 25%. Dan syukur Alhamdulillah dengan tumbuhnya pendapatan pembiayaan itu biaya dana justru malah turun. Jadi biaya dana itu dibandingkan year on the tahun kemarin minus 4% sehingga total pendapatan tumbuh 20%. Jadi tetap didominasi oleh pertumbuhan pembiayaan. Pembiayaan ya, berarti sepanjang di semester pertama. Ini kan kalau dilihat sebenarnya beberapa kali kita berdiskusi dengan bank-bank konvensional, ada sebenarnya sedikit banyak penurunan terhadap demand. Tapi disini justru pembiayaan menjadi salah satu faktor utama untuk penopang. Ini seperti apa sih sebenarnya yang terjadi khususnya yang diterima untuk beris? Karena beberapa kenyataan demand ini belum tumbuh cukup baik, apalagi di tengah pandemi kita PSBB cukup lama, 3 sampai dengan 4 bulan. Seperti apa Pak Pak? Jadi barangkali beris ini agak spesifik. Jadi tadi disebutkan bahwa pertumbuhan pembiayaan itu 55%. Kalau di rupiah itu sekitar 13,4%. Itu kita bagi dua. Kebetulan barokal juga bagi BRI Sariah karena kita, karena adanya perda konon, kita harus mengkonversi eksposur BRI konvensional untuk menjadi BRI Sariah. Namun demikian di luar konon pun kita tetap tumbuh. Jadi kalau kita bandingkan komposisinya, di konon itu tumbuh 65%, di luar konon tetap tumbuh 35%. Jadi 13,4% dikali 65% dan dikali 35% itu jadi tetap tumbuh sebetulnya. Oke, kondisinya berarti tetap tumbuh begitu. Ada strategi khusus nggak sih sebenarnya ketika menghadapi kondisi masa bergejolak? Karena semester pertama, apalagi di kuartal 2 ini kan banyak yang melihat bahwa ini bottom line atau yang paling berdarah-darah. Kita harapkan sebenarnya untuk rapat kuartal 3 tidak seperti itu. Tapi seperti apa dari BRI Sariah? Sebetulnya yang tumbuh itu kalau dilihat dari komposisi, yang tumbuh besar itu mikro, kemudian konsumer dan retail dan itu nanti Pak Fitri akan melaborasi lebih banyak. Itu masih tumbuh terus sampai dari bulan 2 atau semester 1 ini. Sehingga itu yang menopang pertumbuhan BRI Sariah sampai dengan Juni 2020 ini. Oke, disambung nih Pak Fitri ya. Kita bedah coba kita lihat persektornya. Tadi kan langsung didetailkan seperti apa growth-nya, kemudian dari sisi pembiayaan juga apa yang menopang untuk personalnya seperti apa pembiayaan personal begitu ya. Dan juga perumahan nih. Karena kan kemarin juga baru akat besar sekali ya 2.500 dan pencapaiannya juga besar sekali. Ternyata sudah 92 persen ya untuk raihan sepanjang tahun 2020 ini. Kurang lebih 8.700 unit kalau tidak salah tadi saya sempat riset ya. Seperti apa Pak Fitri? Memang di Alhamdulillah ya. Tadi kebetulan dengan Pak Menteri, langsung Pak Menteri PUPR kita juga tadi melocing juga kerjasama untuk hari ini, bulan ini ada 1.250 unit yang kita akat hari ini. Dan Amilah untuk perkembangan di konsumer sendiri itu kita mencapai angka 56,2 persen pada posisi sampai semester satu ini. FLPP salah satu pendobrak yang di sana. Nah, kita diberi target pada tahun ini sebanyak 8.700 unit. Ini program 1 juta perumahan. Alhamdulillah angka kita sampai Juni itu bergerak di angka 92 persen. Pada hari ini angka kita sudah 95 persen. Nah, wujud nyata ini makanya tadi kita diberi penghargaan dan kita malah ditambahkan untuk pemberian kautannya ditambah. Di tahun depan atau di tahun ini Pak? Tahun ini. Tahun ini ditambah berapa Pak? Tahun ini ditambah 2.000 unit lagi. Kami optimis ini bisa dioptimalkan karena kita punya pipeline yang jelas dengan ada sistem digital pada saat sekarang. Di FPP ini, di sana insya Allah kualitas pembangunan untuk perumahan pertama dan Anda bisa searching aja itu bisa mendownload semua mau ambil perumahan dimanapun aja seluruh Indonesia bisa. Dan di sana betul-betul pengembang betul-betul terseleksi. Jadi, damat dikata ini betul-betul satu program pemerintah yang saya akui sangat bagus dan baru di zaman Pak Arief ini berjalan untuk digital. Kami pun dari BRI pun bergerak juga dengan digital. Inilah kekuatan BRI Syariah pada saat ini. Itu dari sisi konsumer. Mungkin bisa kami tambahkan sedikit lagi posisi mikro kami. Mikro kami juga penunjang di sini. Ini yang paling gede pencapaiannya. Konsumer nomor 2, nomor 1 mikro. Ambilah itu dengan program digital e-Kurma. Jadi, dengan e-Kurma ini satu hari bisa di-approve pimpinan cabang kami dimanapun juga dengan smartphone itu posisinya bisa approve. Dan ini juga mitigasi risikonya juga bermain bagus. Karena yang di data-data pemain yang masuk itu akan terseleksi karena terumun dengan Duh Capil. Terumun dengan OJK. Sampai sekarang peningkatan dari total permintaan begitu ini seperti apa Pak? Ambilah masih berjalan terus. Penambahan debitur kami posisi dari Desember sampai posisi di Juni ini itu bertambah ambillah Desember itu 2019. Jumlah nasabah kami Rp169.216. Posisi Juni kurang lebih Rp301.845. Seperti Pak Fahmi bilang tadi konversi kanun dan non-kanun Alhamdulillah kita berkembang. Artinya memang transformasi digital ini yang kita jual termasuk juga transformasi culture SDM-nya. Oke. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya kalau untuk dari sisi persaingan begitu ya khususnya di consumer ini strategi khusus dari Briss seperti apa? Begitu ya khususnya untuk meng-grab tadi beberapa poin yang ternyata angkanya cukup fantastis ini kalau dari Briss kalau kita compare begitu ya dengan PIRS atau mungkin dengan perbankan konvensional lain seperti apa nih Pak Fadil? Kalau kita itu kita bermain dengan sinergi kerjasama yang bersama-sama kata kuncinya satu aja Mbak kebetulan kita udah bermain di lapangan ini sudah 30 tahun siapa cepat, tepat, akurat itu orang pasti lari ke kita dengan service level yang bagus dan inilah yang kita utamakan ini yang kita dorong para SDM kami di lapangan jajaran marketing harus memberikan service level yang bagus oke service level yang bagus ya tadi dengan smartphone pun bisa di upload itu kecepatan itu salah satu memang salah satu yang unggul begitu ya saat ini ya nah kalau kita coba bedah dengan keperluan apalagi mikro tadi ya mungkin lebih didetailkan lagi Pak Firdy seperti apa? karena kan memang concern dari pemerintah itu adalah memperhatikan sektor UMKM atau apalagi yang mikro begitu ya dengan berbagai macam stimulus yang diberikan nah ini seperti apa kalau dari sisi mikro sendiri nih Pak Firdy oke kalau mikro kita year to year-nya milah tadi seperti saya sampaikan bisa tumbuh 164% disini kombinasi nih mikro Pak Firda dengan kur nah dengan kur ini pun pada tahun sekarang kami diberi target dan kami satu-satunya perbankan syariah dari Himbara yang diberi kepercayaan untuk itu kita diberi target sebesar 3T untuk tahun ini alhamdulillah kemarin kita sudah mencapai di angka 88% berdasarkan kinerja itulah makanya pemerintah memberi kepercayaan lagi kita diberi tambahan sebesar 1,5T tentu disini perilaku masa COVID ini kita tidak memukiri reser kita lakukan dan alhamdulillah sampai detik ini cash flow para nasabah kami tidak ada yang 0 itu kata kuncinya jadi turun iya tapi 0 tidak ini apa mekanismenya yang dilakukan begitu ya karena begitu rapih begitu ya dari breeze dan mampu bersaing di tingkat kondisi di tengah pandemi seperti ini nanti kita sambung lagi Pak Fami dan juga Pak Firdy kita juga terlebih dahulu jangan kemana-mana kami akan lanjutkan kembali diskusi bersama kami di closing data selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati